Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Strategi saya ada tiga, yang pertama adalah masuki pikirannya melalui jejaring sosial atau media sosial Yang kedua, sentuh hatinya, bagaimana sentuh hatinya yaitu kita perbanyak silaturahmi kepada tokoh masyarakat Ataupun kepada semua kalangan komunitas yang ada di grassroots Yang ketiga, raih suaranya Nah, raih suaranya ini dengan membentuk tim sukses di tiap-tiap TPS Dan memperkuat kader-kader Partai Golkar atau Ormas Kino Partai Golkar yang ada di Jakarta Timur Khususnya Dapil saya, Dapil 5 Di Dapil 5 ada tiga kecamatan, yaitu kecamatan Jatinegara, Durian Sawit dan Keramat Jati Dari ketiga kecamatan ini memiliki karakter yang berbeda-beda ya Contoh seperti kecamatan Jatinegara Khasnya banyak pasar di situ ya Contoh pasar batu akik terbesar Asia Tenggara ada di situ Pasar hewan, terus juga stasiun, juga terminal, bahkan mall rumah sakit ada Artinya apa? Karakter di situ masyarakat lebih kepada bagaimana Jejaring ekonomi UMKM masyarakat itu harus ditingkatkan Dan ciri khas makanan di Jatinegara itu banyak sih ya Di situ ada Haji Dudung, Sotok Betawi yang paling populer di kampung Melayu Untuk kecamatan Durian Sawit ya, di Durian Sawit ini lagi banyak juga ya Cafe-kafe milenial yang sudah banyak berdiri di Durian Sawit Yang paling dikunjungi oleh masyarakat arus bawah itu BKT ya Banjir Kanal Timur di wilayah Pondok Bambu Nah itu harus kita memberikan apresiasi ya Karena UMKM keseimbangan ekonomi masyarakat ada di ranah BKT tersebut Itu harus dirapihkan kembali Untuk keramat jati khasnya itu karena di sana banyak juga ya Betawi ya Beda dengan Jatinegara yang multi etnis Kalau keramat jati itu condet banyak makanan-makanan ala-ala timur lah Kayak nasi biryani dan lain sebagainya Di situ nasi kebuli, warga condet juga masih memproduksi Saya pernah ke sana masih ada memproduksi batik betawi dan dodol betawi Juga bira peletok, nah itu yang paling keren tuh di keramat jati Permasalahan terbesar yaitu kekhawatiran orang tua Kenapa kekhawatiran orang tua tentang masa depan anaknya Nasib masa depan anaknya bagaimana tentang pendidikannya, tentang ekonominya, tentang pekerjaan ke depan Karena itu sebuah masalah yang besar ya Temuan-temuan dari berbagai macam kita sosialisasi di setiap lingkungan masyarakat Yang pertama saya mau memparkan Saya akan bersinergi dan berkolaborasi dengan setiap pemerintah-pemerintah di setiap daerah atau kelurahan Contohnya kita akan membentuk yang namanya intrapreneur muda Karena intrapreneur muda inilah yang akan menopang DKI Jakarta Maju mundurnya generasi kita, ekonomi kita Itu harus kita buat, kita bentuk intrapreneur muda untuk generasi-generasi kita Khususnya generasi Z atau generasi milenial Nah, hal unik ini banyak yang saya temukan ya Satu, terkadang saya mau sosialisasi nih Mau sosialisasi kepada masyarakat Dan kita sudah di-share lock di suatu tempat Tepat satu titik share lockan itu dan tepat kita datangkan ke situ Tiba-tiba satu titik itu, satu rumah yang mau kita kunjungi itu ada bendera caleg dari partai lain Sehingga saya mau sosialisasi harus copot itu bendera dulu dari partai lain Itu unik, itu unik buat saya Jadi ketika selesai sosialisasi saya tanya nih Pak, bu, tetangga kirikan sebelah Jadi rumah itu memang kita nampung setiap caleg itu sehari bisa 3 atau 5 caleg datang ke situ Dan beda-beda partai Nah, disitulah kepiawayan kita selaku Kandar Golkar Bagaimana bisa merebut suara di tempat yang memang banyak sekali permainan politik di situ Persoalan Tauran Di wilayah saya kebetulan di Jatidegara Saya lahir di Jatidegara, di Keluran Robunga Itu masih rawan sekali dengan yang namanya Tauran dan sering kali Tauran Ya karena boleh jujur, saya juga salah satu pelaku Saya salah satu pelaku Tauran dulu Kadang-kadang hari ini Mereka memiliki wadah untuk ikut berorganisasi Bagaimana menjaga lingkungan ke depan Seperti itu Pesan buat kader-kader partai Golkar atau simpatisan partai Golkar Jangan kebanyakan rebah bro Harus berani bergerak Berani bergerak Yang ragu jangan ikut Itu aja Terima kasih